Kita menuju ke Sumatera Utara, ada oknum polisi berpangkat Bribda di Kota Medan yang memukul seorang seniornya, polisi berpangkat Bribka, saat sedang antre di sebuah mesin ATM di kawasan minimarket. Pelaku pemukulan akan diproses propam dan diberikan sanksi atas perbuatannya. Dari rekaman kamera pengawas, dua orang ini sedang berkelahi di sebuah minimarket di Jalan Jamin Ginting Medan, Sumatera Utara. Rupanya mereka adalah anggota polisi yang cekcok akibat salah paham saat mengantri ATM. Saat ini pemukul, yaitu anggota yang bertugas didit sama PTA Polda Sumut sudah diamankan di Maposek Medan Tuntungan dan diperiksa propam Polda Sumatera Utara untuk diberikan sanksi kode etik. Yang mereka salah paham saja sudah dimediasi, kemudian kita selesaikan. Tapi yang jelas tentu ada sanksi ya, terkait dengan hal itu kepada oknum anggota kita ini. Sementara korban yang berpangkat Bribka terluka memarah di bagian kepala. Tuti Alawiah Lubis melaporkan dari Medan, Sumatera Utara.